Lihat sunset disini asik sekali Cuma disini gak boleh berhenti Nanti dipiriwitan sama petugas Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di Jinur Journey Saat ini saya berada di SPBU Baniis Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Kemana kah hari ini? Hari ini, tepatnya sore ini Saya akan menjajal jalur Dari Maniis ini Saya akan mengarah ke Cirata Cikalongwetan sampai pada larang Jadi saya akan memvideokan jalur Cirata Cirata ke Bandung Seperti apa video perjalanan saya kali ini Simak terus sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya Jadi ini adalah rangkaian perjalanan saya Menelusuri Waduk Jatiluhur Ini entah bagian keberapa Bagian yang terakhir Tepatnya Dari episode Keliling Waduk Jatiluhur Dan keluar di Waduk Cirata Jadi saya keliling-keliling Di bagian-bagian sebelumnya Saya keliling-keliling Dan sempat nyasar-nyasar juga Untuk menelusuri Waduk Jatiluhur Finish di Waduk Cirata Tetapi Saya akan buat video yang ini Ini adalah Jalur Cirata ke Bandung Urwakarta, Jakarta Belok ke kanan Di sini ada pertigaan Kalau lurus itu Bisa untuk keliling-keliling Jatiluhur ya Harusnya saya keluar dari sana Tadi itu Cuman nyasar Malah keluar di Cikalongkulon Seperti apa Video perjalanan Nyasar saya Nanti saya linknya Kasih di dalam deskripsi Perjalanan Keliling Waduk Jatiluhur Sekarang Episode Selanjutnya Perjalanan Menelusuri Waduk Cirata Sampai ke Bandung Posisi sekarang Jam 17 Jam 17 sore Estimasi perkiraan Waktu saya Sampai pada larang Itu Maghrib Maghrib Kalau lancar Kalau ada-ada Kepadatannya Mungkin antara Satu jam Sampai satu jam Setengah Jadi posisi saya Sekarang berada Di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Mengarah ke Cirata Itu Wilayahnya Kabupaten Bandung Barat Apa Cianjur ya Nanti kita lihat-lihat Kalau gak salah Kabupaten Bandung Barat Kalau gak salah Tapi saya takut Salah Dan saya Mau mohon maaf Duluan Di awal Jika saya salah Dalam penyebutan Nama Dan dalam Penyebutan Daerah Dan dalam Menunjukkan Menunjukkan Daerah juga Saya mohon maaf Duluan di awal Takutnya Banyak yang Protes Kang Ini masalah Itu masalah Oke Jadi Turing Sore Kali ini Saya Masih ditemani Dengan Honda Blade 110cc Keluaran Tahun 2011 Dan masih Dengan Bonceng Istri saya Dan Kamera yang Saya gunakan Ini adalah GoPro Hero 7 Black Dipasang di helm Pakai lagi mic Pakai lagi adapter Micnya dipasang Di dalam helm Full face Ini Mudah-mudahan Masih siang Saya Sampai Di ciratanya Biar teman-teman Semua bisa melihat Keindahan Waduk cirata Bendungan cirata Saya tidak akan Mengelilingi Waduk ciratanya Kejauhan Jadi ini mas Sekalian pulang saja Ini apa ini Ini cirata Apa gitu Jadi Saya tidak akan Mengelilingi Waduk cirata Waduk cirata itu kan Dari Bandung Barat Ke Cianjur Mungkin Tuh Sudah kelihatan Sudah kelihatan Kalau pakai Mata sendiri Di sebelah kanan saya Waduk cirata Sementara Waduk jatilohur Itu di video sebelumnya Aprak-aprakan Sampai nyasar Ke Cikalongkulon Oke Perjalanan BBM Mengenai BBM Tadi saya isi Pertamak Di SPBU Money East 30.000 Full tank Karena sebelumnya Masih isi Masih Masih ada Satu strip Seperti di video saya Yang sebelumnya Saya bilang Sebentar Jalannya Butut Aduh Jalannya Ada banyak Patahan Sampai Bandung BBMnya Mungkin Masih cukup Banyak Sampai Cukup Banyak Karena jaraknya Ini Aduh Saya lupa Tadi Tidak Lihat Tidak Lihat Logal Map Jaraknya Mungkin Antara 40-60 Kilometer Kurang lebih Kurang lebih Satu jam Sampai Satu jam Setengah Kalau lancar Dan BBM Pasti Hanya 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 Apa Mungkin Akan Habis Seleteran Oke Disini SPBU Tadi Di Money East Kalau Di depan Di wilayah Cirata Setahu Saya Belum Ada Tapi Kalau POM Ini Saya Yakin Ada Terus Untuk Perkampungan Disini Tidak Ada Tapi Nanti Di depan Ada Banyak Perkampungan Warga Dan POM Ini Ataupun Bengkel Pasti Ada Waduk Cirata Di sebelah Kanan Saya Keliling Keliling Waduk Seguling Kalau Seguling Sering Jadi Waduk Cirata Ini Membendung Membendung Aliran Sungai Citarum Aliran Sungai Citarum Ini Dibendung Di Tiga Bendungan Dari Saguling Terus Cirata Wow Saguling Cirata Dan Jatiluhur Memang Besar Sekali Aliran Sungai Citarum Ini Saya Juga Tidak 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 Bendungan Tidak 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 Kita Lanjut Ke Perjalanan Ini Jalannya Cukup Baik Cukup Mulus Sudah Lama Ini Jalan Bagus Ya Tapi Tadi Kata Saudara Saya Ada Jalan Yang Kurang Baik Di Depan Tapi Nanti Kalau Sudah Masuk Ke Ciratanya Jalannya Sudah Mulus Kembali Bagus Kembali Di Belakang Ada Mobil Asik Sekali Jalurnya Nanti Saya Akan Coba Jalur Inilah Kalau Mau Ke Puncak Dari Arah Depan Dari Arah Depan Dari Arah Bandung Saya Akan Memideokan Jalur Ke Puncak Lewat Sini Mudah Saya Diberi Kesehatan Dan Diberi Kesempatan Insya Allah Saya Akan Videokan Sepanjang Jalur Ini Cikalong Wetan Cikalong Kulon Untuk Menghindari Jalur Cianjur Cipatat Yang Sering Padat Dan Ramai Kalau Di Musim Liburana Ini Sudah Masuk Wilayah Cirata Waduk Cirata Aore Kawasan Waduk Waduk Cirata Ini Waduk Ciratanya Teman Teman Semua Sementara Ini Unit Unitnya Saya Enggak Ngerti Unit Apa Ini Hari Ini Alhamdulillah Cukup Cerah Sore Hari Ini Cukup Cerah Karena Ini Musim Kemarau Berbeda Kalau Musim Hujan Sore Sore Pasti Hujan Biasanya Oke Kita Lihat Lagi Waduk Ciratanya Tuh Waduk Jalannya Begini Ini Tebing Dikepras Batu-batuan Dikepras Buat Teman Teman Semua Yang Belum Mengetahui Jalur Dari Cirata Ke Bandung Ya Boleh Disimak Video Ini Atau Buat Teman Teman Semua Yang Ingetahui Jalur Dari Bandung Ke Cirata Ya Boleh Disimak Video Ini Di Balik Sementara Saya Dari Cirata Ini Mengarah Ke Bandung Kita Salip Dulu Di Kiri Saya Tebing Batu-batuan Di Sebelah Kanan Saya Waduk Cirata Keren Sekali Di Jalan Mantap Pisan Untuk Touring Saya 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 Rekomendasikan Sekali Ini Lewat Sini Enak Jalannya Sepi Aduh Cuman Harus Hati-hati Banyak Truk-truk Gede Bawa Alat Alat Berat Karena Banyak Proyek Juga Disini Mantap Pisan Jalannya Sudah Enak Sekarang Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Lewat Sini Masih Guguru Dugan Masih Datambalan Iya Gas Mang Hati-hati Keluar Masuk Kendaraan Proyek Siap Nanti Kita Akan Lewat Bendungan Ciratanya Cuman Kita Nggak Akan Berhenti Di Bendungan Ciratanya Karena Nggak Boleh Berhenti Alhamdulillah Cuacanya Cerah Dan Lalu Lintasnya Cukup Lancar Hari ini Padahal Ini adalah Hari Minggu Jalur Sini Cukup Lancar Hari-hari Biasanya juga Lancar Dulu Saya pernah Lewat Sini Musim Lebaran Ya Ramai-ramai Biasa Tapi Jalannya Lancar Asik Pisan Di sebelah Kanan Saya Waduk Cirata Buat Istirahat Juga Istirahat Sambil Foto-foto Di kanan Di kanan Saya itu Enak Pisan Waduh Nage Jeret Sudara-sudara Nage Jeret Ini Karena Tadi Saya sudah Melalui Jalan Jelek Yang Lumayan Parah Jadi Dikasih Jalan Segini Juga Walaupun Kukurudukan Ini Pantat Sudah Sudah Adaptasi Sudah Sudah Enakkan Jalanya Jalanya Cukup Lebar Jalanya 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 Beberapa Tambalan Ini Tebing Tebing Lagi Sebentar Lagi Kita Akan Memasuki Bendungan Cirata Kalau Nggak Salah Bandung Barat Bukan Purwakarta Kalau Purwakarta Pada Kesebelah Kiri Perbatasan Antara Purwakarta Dengan Bandung Barat Cirata Nah Ini Bendungan Cirata Ada Tulisannya Bendungan Cirata Disini Ada Pertigaan Kalau Lurus Ke arah Plered Purwakarta Kalau Ke Bandung Itu Belok Ke Kanan Masuk Ke Bandungan Kita Rada Rada Slow Dulu Rada Rada Pelan Pelan Dulu Nah Ini Kalau Lurus Ke Plered Teman Teman Semua Plered Purwakarta Sementara Kalau Mau Ke Bandung Ke Cikalong Wetan Kesini Ini Bandungan Ciratanya Tuh Lihat Sunset Disini Asik Sekali Cuma Disini Nggak Boleh Berhenti Nanti Dipiri Witan Sama Petugas Kalau Berhenti Disini Indah Sekali Saya Melihat Dulu Kiri Waduh Sunset Mantap Apakah Saya Harus Belak Balik Pengen Lihat Sunset Di Bendungan Cirata Cuman Asal Ini Disini Nggak Boleh Berhenti Motor Parkir Disana Kalau Foto Foto Bisa Kayak Gitu Kalau Sebena Motor Parkir Disana Karena Kita Mau Pulang Jadi Nggak Berhenti Kita Lanjut Perjalanan Mengarah Ke Cikalong Wetan Gas Disini Nanjak Gas Disini Nanjak Dan Kita Berburu Waktu Juga Mudah Mudahan Sampai Pada Larang Nggak Terlalu Kemaleman Biar Teman Teman Semua Masih Bisa Melihat Jalan Jalan Waduk Cirata Ini Kalau Saya Lihat Google Map Ini Sudah Masuk Wilayah Kebupaten Bandung Barat Perbatasannya Disana Di Bandungan Cirata Mudah Mudahan Nggak Salah Mudah Mudahan Perbatasan Purwakarta Dengan Bandung Barat Disini Di Bandungan Cirata Ini Ada Warung Warung Buat Ngopi Ngopi Buat Ngopi Ngopi Melihat Pemandangan Waduk Cirata Barusan Di sebelah Kanan Saya Itu Ada Banyak Tukang Dagang Dan Jalannya Seperti Ini Ini Akan Nanyak Terus Sampai Cikalong Wetan Jalannya Akan Menanjak Kita Gas Dulu Rada Nanggung Speednya Ini Dan Saya Terakhir Kesini Jalannya Bagus Jalannya Mulus Mudah Mudah Sampai Cikalong Tapi Di Cikalong Wetannya Dulu Jalannya Kurang Bagus Dan Mudah Mudah Sekarang Jalannya Sudah Bagus Mudah Mudahan Sementara Jalan Cirata Ini Dari Dulu Memang Bagus Ini Ada Beberapa Asphalt Yang Terkelupas Di Jalur Ini Di Depan Ada Pertigaan Entah Kalau Ke Kanan Kemana Cluster Perumahan Keren Ada Perumahan Di Sana Wah Ditanyakan Ini Banyak Antrian Bagusnya Disini Digas Soalnya Soalnya Tikungannya Cukup Tajam Dan Menanyak Badai Untuk Sepeda Motor Marus Gas Pool Gas Pool Bersyukur Jalanya Mulus Ada Truk Lagi Sini Spot Blind Spot Oke Kita Gas Gas Ke Amang Apakah Aman Di Sebelah Kanan Ada Polisi Tidur Disini Ada Polisi Tidur Pintu Masuk Cirata Disini Juga Ada Pertigaan Ke Kanan Itu Kemana Coba Dari Sini Kita Lurus Teman Teman Semua Yang Mau Ke Bandung Ada Perempatan Begini Kita Lurus Mentoknya Nanti Di Pertigaan Bukan Perempatannya Kalau Mau Ke Bandung Itu Mentoknya Nanti Di Pertigaan Yang Mau Ke Cipendai Cipendai Cikalong Wetan Kalau Perempatan Tadi Ke Kanan Itu Ke Cipendai Ke Kiri Lah Gak Tau Ke Kiri Kemana Ada Angkot Cimahi Ini Kita Mau Pulang Ke Cimahi Cimahi Pada Larang Itu kan Jalannya Asik Sekali Mulus Pisan Sudah Memasuki Wilayah Kabupaten Bandung Barat Karena Jalannya Mulus Enak Dan Banyakan Lurus Saya Yakin Disini Sering Dijadikan Yang Bawa Motor Untuk Test Speed Cuma Emang Harus Hati Hati Dan Harus Waspada Kalau Disini Karena Banyak Aktivitas Warga Alah Cafe Keren Disini Ada Cafe Lihat Waduk Cirata Di Sebelah Kiri Saya Sekarang Ramai Disana Ada Cafe Jadi Waduk Ciratanya Sekarang Berpindah Kesebelah Kiri Saya Sementara Tadi Di Sebelah Kanan Pindah Kesebelah Kiri Yuh Ini Kecepatan 60 km Per jam Jadi Nggak Ngebut Ngebut Amat Ini Walaupun Di kamera Mungkin Terlihat Ngebut Tapi Mentoknya Ini Kecepatan Motor Saya Hanya 80-90 km Per jam Standarnya Ya begini 60 km Per jam Oke Mumpung Jalannya Kosong Oh Oh ini Dayang Entah Kenapa Nih Warga Anda Masuk Youtube Mau Saya Salib Tiba-tiba Ngegas Oke Padahal Saya Nggak ada Masalah Dan Saya Nggak Mau Bikin Masalah rem rada rem rada ngeplos atau misalkan lampu-lampu ya yang terlihat kalau sudah baik ya silahkan teman-teman semua pergunakan touring jauh-jauh di depan kan ada pertigaan ke kiri ke Cikalongwetan ke jalur Bandung Purwakarta ke Bandung juga, kepada Larang ke kanan itu ke Cipendai ke Cianjur ke Ciranjang juga ke jalur Bandung-Cianjur mentoknya di pertigaan itu jalan yang bagus ini jalan yang jangan ditiru ya aduh kelakuan warga-warga sini rada begini ya oknum nih nyebrang gak liat-liat para lontong lah istilah nama bahasa Sunda nama para lontong wey udah saya kayak orang Sunda itu biasa wey oke lah gak bisa dibahas malah tambah emosi nah di depan pertigaannya belok ke kanan itu ke Cipendai ke Ciranjang ke Cianjur belok kiri ini ke Cikalongwetan kepada Larang ke Bandung kita belok kiri ya kesana keluarnya di Ci aduh lupa lagi masih di Bandung Barat Cipatat keluarnya di Cipatat Raja Mandala itu keluarnya di Raja Mandala barusan ya betul ini sudah Bandung Barat jadi Bandung Barat ini cukup luas sekarang sudah di Kabupaten Bandung Barat ya teman-teman semua tetapi ke Cimahi masih jauh ke Kota Bandung apalagi masih jauh sekali di Kabupaten Bandung Barat ini cukup luas dari Cikalong Wetan ini sampai Gunung Alu ke ujung-ujung sampai Lembang juga ujungnya Kabupaten Bandung Barat ini sampai Cipatat juga Raja Mandala di depan ada stasiun ada rel kereta api ada perintasan kereta api stasiun apa coba lupa lagi ini namanya stasiun apa kita baca sedikit tuh keluarga disini serem-serem bawa kendaraannya gas-gas aja udah mah pada gak pake helm kalau ada yang komen keluarga sini mohon lah jangan ditiru ya teman-teman semua keluar jalan abong-abong sepi gas-gas oke lah ini stasiun rendeh stasiun rendeh kebupaten Bandung Barat ya barusan baterainya habis sisa-sisa baterai terakhir ini mudah-mudahan sampai ke Bandung dan mudah-mudahan gak kemalaman teman-teman semua melihat jalur ini jalur cirata sampai ya minimal sampai Cikalongwetan kalau dari Cikalongwetan kepada larangnya saya juga pernah videokan kemarin tapi arah sebaliknya dari Bandung ke Purwakarta jalurnya ya seperti itu aduh aduh ini di bawah saya adalah terowongan kereta api cepat KCIC Jakarta Bandung nih di bawah saya ini terowongannya gak tau tanel tanel berapa gak tau uh bagus geningan tah kemarin mah pas lewat sini eh sudah bagus di depan yang rada-rada kurang bagus pas waktu saya menjajal jalur ini tuh ya ingat beli tahu Semedang di sini di wilayah ini ada tukang tahu Semedang ke Semedang berhal jauh motornya saya juga dari Semedang gak penting juga jalan ini memang sudah dicor di depan di depan yang rada-rada kurang bolus mudah-mudahan sekarang sudah mulus mudah-mudahan di sini kita akan menanjak posisi sekarang sudah jam setengah setengah enam sore sudah mau maghrib tadi habis ganti baterai sebentar gak sampai lima menit gas kemang jalannya jalannya dicor dicor ini iya asik pisan tetapi jalan selebar ini dilalui oleh truk segede itu kurang lebar sebenarnya untuk truk segede gitu maya alhamdulillah sudah bagus sekarang maya teman-teman semua jalur sini dulu ma aduh hai udah posisi begini nanjak terus jalannya kurang bagus dulu lama sekali ini jalan jalan yang ini bagusnya saya beberapa kali kecil rata jalannya kalau kesini parah parah sekali sampai panjang sampai ngantai disini karena memang kurang bagus dan sekarang mas sudah coran mulus emang tipe-tipe jalan disini memang harus dicor oh saya suka saya suka perjalanan seperti ini melipir-melipir jalan alternatif jalan-jalan sepi tetapi mulus-mulus wow iya sudah bagus terakhir kesini pokoknya entah beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu ada yang kurang baik sekarang alhamdulillah sampai sejauh ini cukup bagus jalur cirata ini cirata mengarah ke Cikalong wetan mudah-mudahan baterainya sampai saya tidak akan menyekip videonya tidak saya sekip ya biar teman-teman semua tahu lebih jelas jalan rupanya seperti apa hilon PT Samudera Industri wah disini masih beraspal dan banyak tambalan tapi masih enak dilalui cuman kalau ada truk segede tadi yang gede lewat sini susah ngapa-ngapain nyalip susah ditutur ken oke susah udah pelan-pelan oke mudah-mudahan kedepannya yang ini dicor dicor mulus soalnya kalau begini dikasih hujan lagi pasti akan banyak lubang lagi ini mudah-mudahan kedepannya nih pihak entah ini jalan provinsi daerah atau jalan mana kewenangan wilayahnya kalau beraspal begini biasanya suka rusak lagi bukan suka gampang rusak gampang rusak kalau kalau di corma lumayan awet lama oke sebentar lagi kita akan memasuki pertigaan cikalong wetan apa masih jauh tingkat-tingkat lupa tetapi ya segini bagus dulu ada lubang-lubang di sini ada truk-truk segede gaban lewat sini memang cukup merepotkan kalau ada truk lewat sini antara mobil kecil dan mobil kecil juga kalau pepasan cukup cukup herin ini herin apa coba herin ya cukup sempit gas ken lagi yo Pak Bupati Bandung Barat kapan jalan ini diper bagus dan diper lebar mudah-mudahan secepatnya sudah mulai maghrib ini tuh di depan sudah terlihat jalan tol di atas ini adalah jalan tol jalan tol Purbalenyi dan itu tandanya kita sudah dekat ke wilayah pertigaan Cikalong Wetan kalau ke kiri itu ke Purwakarta ke kiri ke Purwakarta ke kanan ke Bandung ini pertigaannya ya teman-teman semua nah ini pertigaannya teman-teman semua kita akan melok ke kanan mengarah ke Bandung ini belok ke kanan sementara kesana ke kiri itu ke Purwakarta hanya butuh waktu 35 menit 35 menit sampai 40 menit sekarang saya sudah berada di jalur Cikalong Cikalong Wetan kepada larang ini angkotnya angkot Cikalong pada larang kita gas terus lah di sebelah kanan saya itu nanti ada SPBU SPBU Cikalong dan ada juga pasar oke jalannya mulus dan saya pernah videokan jalur ini dari arah depan jalur Bandung Purwakarta jalur nostalgia iya wah mohon yang pakai kenalpot begini nembak ke muka gak asik tadi kerasa sekali itu iya dari sini ke padalarang mungkin setengah jaman lagi jaraknya mungkin sekitar 15 kilometer dan akan banyak tanyakan mudah-mudahan lancar tuh pembengsin di sebelah kanan setelah tadi pembengsin di setelah tadi pembengsin di di mana di money east ada pembengsin lagi di sini ini keren truk disini kita harus ekstra hati-hati karena jalannya lancar kosong sebentar di sebelah kiri saya ada RSUD Cikalong Wetan rumah sakitnya cukup besar RSUD Cikalong ini cukup besar dan mungkin fasilitasnya juga kuplit oke suka duka ngonten di jalan seperti ini tadi itu memorinya habis kirain baterainya yang habis ternyata memorinya habis teman-teman semua jadi saya harus ganti lagi memori ini posisi sekarang sudah jam 6 sore sudah ada maghrib juga ini dan masih di Tagogapu ini Tagogapu sebentar lagi kita akan ke pada larang di depan itu ada pintu tol Cikamuning ada pintu tol Cikamuning gerbang tol Cikamuning yang ke Purbalenyi belok kiri di depan pertigaan dan sebentar lagi ini akan memasuki wilayah pada larang Kabupaten Bandung Barat jadi kurang lebih 1 jam dari Cirata ke pada larang ini dari Bandung juga 1 jam sampai 2 jam tergantung macetnya di Bandung seperti apa sudah mulai maghrib sudah mulai gelap dan agak ramai jalur ini di sini di depan ya pertigaan pintu tol Cikamuning kalau belok kekiri itu ke pintu tol Cikamuning Gaskun Mang sebentar lagi sampai di pada larang Kabupaten Bandung Barat gelap sekali gak ada lampu penerangan nah ini sebelah kiri saya ini real kereta api sayang belum gak ada kereta api kalau ada kereta api disini ikonik sekali jalur ini kita jalan disini beriringan dengan kereta api sebentar lagi akan memasuki wilayah Padalarang Kabupaten Bandung Barat mudah-mudahan terlihat di kamera gak gelap-gelap amat ya karena kesorot lampu lampu kendaraan saya di belakang saya dan di depan ada lintasan real kereta api itu real kereta apinya non aktif lintasannya itu ke arah Cianjur daripada larang ke Cianjur non aktif tapi dari Cipatat daripada larang ke Cipatat non aktif dari Cipatat Cianjur Sukabumi itu aktif disini perlintasan kereta apinya suka suka pada gak ngeh kirain ada kereta api lewat disini padahal sudah lama gak ada kereta api lewat perlintasan kereta ini mana manakang perlintasannya ini 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 itu kan pada selau nih perlintasannya ini nah ini perlintasan kereta apinya yang mengarah ke Cianjur alhamdulillah sudah sampai pada larang ini oke kita sudah sampai pada larang sepertinya videonya akan saya cukupkan dulu sampai sini ya teman-teman semua jalur cirata ini nah kita sekarang mengarah kepada larang jalur cirata bandung atau jalur bandung cirata videonya akan saya cukupkan dulu sampai sini sekarang posisi jam 6 lebih 10 ya 1 jam 10 menit cirata ini jaraknya berapa kilometer tadi oke lah terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe like share dan komen sampai bertemu kembali di video-video perjalanan saya selanjutnya jenur jurnay jelajah kebupaten bandung barat see you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati